Intro Menciptakan lingkungan yang sehat menjadi salah satu program andalan Partai Perindo. Kader Partai Perindo di berbagai daerah rutin menggelar pengasapan di pemukiman yang rawan berkembangnya penyakit demam berdarah. Di Jawa Tengah, tim resky Perindo Klaten melakukan fogging di desa Ngundul, Kebun Arum. Ratusan rumah diasapi untuk membasmi sarang nyamuk demam berdarah. Akhir-akhir ini surah hujan di Klaten cukup tinggi sehingga dibanyak kenangan dengan air yang menyebabkan kejalannya penyakit demam berdarah. Warga menyambut baik aksi tanggap cepat tim resky Perindo Klaten ini. Selain melakukan pengasapan, tim resky Perindo juga memberikan penyuluhan pencegahan demam berdarah kepada warga. Selain Klaten, fogging juga digelar di Pekalongan. Tim resky Perindo Pekalongan turun ke desa Galang Pengampun Wonopringo. Mereka melakukan pengasapan di sejumlah titik berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Sebelumnya juga ada kasus demam berdarah yang menimpa balita di desa itu. Kami memulai permintaan warga di mana dirasakan banyak nyamuk dan warga kekhawatiran akan adanya gejala tipi nantinya terkena. Anggapannya warga dengan adanya fogging ini gimana Pak? Ya setuju, setuju, setuju. Pengasapan di berbagai pemukiman warga yang dilakukan tim resky Perindo tanpa dikenakan biaya. Fogging akan terus dilakukan sebagai aksi nyata Perindo membantu mewujudkan pemukiman masyarakat yang sehat dan bersih serta bebas demam berdarah. Tim Liputan Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!